selamat menikmati layarnya nyala cuman gak ada angkanya sama sekali kayak apa sih ya kita liatin aja dulu untuk ngetesnya kita butuh 4 kabel ada positif ground positif dan ground jadi 2 positif dan 2 ground disini kita tes jadi seperti ini tampilannya speedometer CBR150RR yang ngeblank jadi ini masalahnya apa sih biar lebih jelasnya kita bongkar aja kita cari tau sama-sama kita benerin bareng-bareng ya kita lepas dulu sekarang kita buka semuanya bautnya satu-satu selamat menikmati oke untuk ngelepas bagian LCD nya kita lepas dulu kabel LCD nya ya dengan cara kita pop up ke depan baru kita tarik sekarang penahannya seperti CBR pada umumnya semua seri CBR dia menggunakan metode seperti ini untuk penahannya jadi kita luruskan oke setelah lurus semua kita dorong ke depan untuk ngelepas bagian besi penahan dari LCD nya nah saat majukan ke depan ini pastikan kabelnya tidak nyangkut ya karena di bagian belakangnya ini ada bagian yang menonjol jadi kita lepas nah seperti ini sudah kelepas lalu bagian PCB nya juga kelepas yang akan kita kerjakan di sini PCB nya jadi yang lainnya kita singkirkan dulu LCD nya juga kita singkirkan oke jadi bagian LCD ini kita akan cek lagi ya yang kita perlu waspada di speedometer itu biasanya karena dia kemasukan air akibat kemasukan air pasti ada bagian-bagian atau jalur PCB yang bakal keratan atau bahkan sampai terputus ya jadi kita harus cek dulu karena itu permasalahan umum dari speedometer sering kemasukan air dan jalur-jalurnya banyak yang putus kalau dari di sini kita lihat kondisinya semuanya kelihatan masih mulus dan bagus ya tapi kita harus cek dulu satu per satu itu proses ini butuh ketelitian ya jadi harus lakukan satu per satu bertahap setiap jalur-jalurnya satu-satu jangan sampai ada yang kelewat jadi ini buku waktu yang lama jadi kalau kita rekam ini semua bakalan lama banget jadi kita akan skip sampai saya nanti menemukan masalahnya dimana kita lanjut lagi oke guys jadi ini setelah tadi diubuk-ubuk ya semua sudah dicek jalur-jalurnya ini bisa dilihat ya sudah saya kikis-kikis dari depan dari belakang juga gak nemuin semuanya tersambung dengan benar komponen dioda-dioda dan transistor semuanya juga masih bagus semua ya semua dioda semua transistor jalur-jalur kabel ini semua kondisinya masih kesambung semua sekarang kita coba lagi untuk tes lagi ya bagian pitanya LCD juga kita bersihkan ini kemungkinan ini kemasukan air bisa jadi kita coba segala kemungkinan ya oke sekarang ini sudah kita sambung semua sudah kita bersihkan semua jalur-jalurnya ya cuman masih belum berhasil guys jadi saya akan coba kilik-kilik lagi lebih jauh kita lihat nanti ya kita lanjut ke part 2 ya di video berikutnya saya coba cari tahu dulu masalahnya oke sekian dulu jangan lupa buat like dan komen di bawah apa aja bisa kalian tulis bisa request mau kita bongkar video apa terus jangan lupa buat di subscribe ya jadi gak ketinggalan buat kelanjutan dari episode CBR150 ini oke sekian dulu ciao ciao sahaja ah ee Sub indo by broth3rmax